Kalau tidak mampu di semester pertama, mak, jangan bikin lagi kirimkan, kak. Semester selanjutnya, saya apa yang ngurus, kak? Gunakan idemu, dek, otakmu, untuk kemudian menghasilkan nilai sesuatu. Jangan kau kasih beban sama orang tuamu. Mimpi jangan dirubah, dek. Caranya meraih mimpi yang harus dirubah. Bahwa tidak ada seseorang yang mampu menjadi seperti apa sekarang yang tidak dimulai dari bawah. Berproses, kode. Mulai dari sekarang. Salah satu ciri-ciri masa depanmu akan nyata ketika Anda pertama kali menginjakkan di kampus umum ini. Itulah. Karena kita kuliah tujuannya apa, dek? Membuka secerca harapan gambaran sederhana dari masa depan kita. Oke? Saya sudah diminta untuk pulang kampung di Kolaka untuk menjadi penambang. Tapi saya tidak lakukan. Saya bilang, sudah mideh, biar misalnya uang-uang kecil, tapi berkah. Biar misalnya uang-uang sederhana, uang-uang tidak banyak, tetapi memberikan manfaat yang luar biasa banyaknya. Pemmasena puangalla ta'ala, Alhamdulillah. Berkat profesi ini adik-adikku sekalian. Bupati, gubernur, presiden, menteri, siapapun, petani, startup, pelaku UMKM, digital, bankir. Semua saya sudah kenal. Semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang saya tidak ketemu. Dokter sudah semua, Alhamdulillah. Berkat profesi ini. Kenapa? Karena saya tekun, dan saya fokus, dan saya total. Apa yang malandasari? Niat. Niatnya diperbaiki, dek. Kecemplung dalam dunia industri kreatif, apalagi teman-teman masuk di kampus ini, perbaiki memang niatmu. Orang budis bilang, pekesingin niatmu. Jauh-jauh kita langkahkan kakita di sini. Terutama yang buat beragama Islam, kalau niat tak betul-betul mencari ilmu, kemudian kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka surga kita dapat. Tergantung niat tak. Makanya perbaiki niatnya yang jauh sekali kamu punya. Begitupun juga yang dari Makassar. Anda tinggal di penampu daya dan sudihan. Anda berniat untuk ibadah datang ke kampus ini, tiba-tiba kadarullah Allah memanggil kita karena sayangki, maka surga kita dapat. Karena itu bagian daripada jihadu fi sabi lillah. Makanya adik-adikku sekalian niat. Saya selalu tekankan di situ, Pak Gatua. Niatnya dulu diperbaiki, dek. Innal a'malu bin niat. Semua didasari sama niatnya. Kalau niatnya bagus, insya Allah. Mors pikirkan 5 tahun dari sekarang kau jadi apa. 10 tahun dari sekarang kau jadi apa. Berpikir Mors maju. Ada mimpimu yang kau mau capai. Dan gayamu meraih mimpi itu dengan gaya kreatif. Itu anak muda sekarang. Anda tidak laku, dek. Di era sekarang kalau Anda tidak kreatif. Sudah tidak berpikir maju, tidak kreatif. Pasti ketinggalan. Dilibas ke oleh zaman. Percaya sama saya, dek. Saya ini, masya Allah. Saya ini, ijazah saya tidak pernah terpakai di kantor perusahaan. Tidak pernah. Semua orang lihat itu saya karena skill. Karena kreativitas yang kita punya. Pandai-pandai cara-cara untuk mencari kita punya kelebihan. Anak muda itu harus berpikirnya maju. Lompatannya jauh, tinggi. Jadi kalau anak-anak muda, sekarang banyak anak muda sele ini, Pak Gatua. Itu anak muda kayak pensiun. Anak muda umurnya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tapi kayak 65 tahun cara hidupnya. Bagaimana itu yang dibilang anak muda pensiun? Yang tiap minggu pergi healing. Eh, pergi healing deh di Bira. Healing deh di Malino. Tidak salah, dek. Tapi tidak begitu anak muda yang dibutuhkan di era digital. Tidak begitu, dek. Anak muda itu berpikir maju ke depan. Bagaimana saya sukses di Polimedia? Bagaimana saya sukses di Kota Makassar? Pikirannya maju. 10 tahun saya jadi apa, dek? Adik-adik tahu paling tidak. Apa yang kemudian saya lakukan hari ini adalah hasil buah pikir 10 tahun yang lama. Adik-adik, gue edami orang siswa dan mahasiswa. Anda adalah siswa yang punya maha. Paham ya? Anda adalah seorang siswa yang punya maha. Bukan lagi siswa, dek. Yang mungkin biasa masih diantar. Yang mungkin siswa yang masih berharap banyak orang tua. Mulai sekarang, terutama yang jauh kampungnya. Pelan-pelan telpon mamamu besok. Mak, jami kita lagi kirimkan ke uang. Kalau tidak mampu di semester pertama, mak, jami kita lagi kirimkan ke. Semester selanjutnya, saya apa yang nguruski? Gunakan idemu, dek. Otakmu. Untuk kemudian menghasilkan nilai sesuatu. Jangan kau kasih beban sama orang tuamu. Kalau kau memang sudah mampu, percaya. Kalau ada yang malu-malu, silakan DM saya. Kalau ada yang punya skill kemampuan di bidang desain atau apapun itu, hubungi saya, dek. Saya, kalau anggota sudah bergabung ke saya, dek. Tidak semuanya sama. Tidak ada bedanya. Kita beda jauh, dek. Beberapa tahun, beberapa puluh tahun bahkan. Tetapi ketika kita sudah kerjasama dalam dunia industri kreatif, semuanya sama. Tidak ada yang jago, tidak ada yang tidak jago. Semuanya sama. Adik-adikku sekalian, jangan kerubah mimpimu, nah, di 2030. Tetap mimpimu yang sama dengan satu tahun yang lalu dan hari ini. Yang dirubah caranya. Mimpi jangan dirubah, dek. Caranya meraih mimpi yang harus dirubah. Caranya mungkin masih jadul dulu, sekarang kita. Saya dulu mimpiku adalah A. Tapi berkembang zaman, tidak saya ubah mimpiku. Caranya yang saya ubah, menyesuaikan. Itu yang dibutuhkan yang namanya adaptasi. Kenapa mungkin bikin channel YouTube? Kampungannya program tadi itu jadi bupati. Saya akan bikin channel YouTube dan seluruh warga banteng saya suruh subscribe. Ini pemikiran orang kreator deh, bukan politisi. Jadi begini cara punya berpikir. Ya toh? Warga banteng anggaplah 200 ribu. Anggaplah setengahnya mau yang subscribe channel YouTube itu menjadi 100 ribu. Baru dibuat channelnya tadi pagi, siang sudah silver play button. Dan semua informasi Bapak Ibu akan di-upload di YouTube. Jadi tidak ada lagi yang dipasang di lem-lem, di majalah dini. Tidak ada lagi. Semuanya nonton YouTube. Makanya kalau mau kita tahu bantuan apa segala macam, nonton YouTube. Follow Instagramnya Bupati, follow Instagramnya Palura dan sebagainya. Kita tahu, kalau semuanya men-subscribe, butuh yang namanya editor. Butuh namanya desain grafis. Terbuka tidak lapangan pekerjaan? Terbuka. Manusia kreatif dari alumni polimedia terpakai. That's why. Pemikiran sederhana itu jangan dibutuhkan orang-orang kreatif. Orang-orang kreatif itu butuh ruang-ruang sederhana, biar media yang kasih bagus. Kasih dia ukuran 3x4, dia buat seperti istana. Itulah anak muda kreatif. Terima kasih telah menonton.